Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi berangku haditya Apa kabar kalian semuanya Semoga kalian semua tetap sehat Dan tetap dalam lindungan Tuhan yang maasah Gua gembira lagi hadir Untuk membuatkan sebuah cerita horror Dan cerita kali ini berjudul Kontrakan Tua Jadi buat kalian yang baru pertama kali Yang menemukan channel ini silahkan klik Tombol subscribe di bawah teman teman Klik juga tombol like dan share Video ini ke teman kalian semuanya Kontrakan Tua Seperti apakah ceritanya Tanpa berlama lama langsung saja Kita masuk ke ceritanya Sebelum mendengarkan Cerita ini Alangkah lebih baiknya jika kita Membaca pasmala terlebih dahulu Bismillahirrohmanirrohim Kontrakan Tua Aku bukanlah orang yang tergolong indigo Atau punya kemampuan melihat makhluk gaib Tapi entah kenapa Dari kecil aku seperti bisa merasakan Adanya makhluk tak kasat mata Yang ada di sekitarku Berikut aku ceritakan Sepenggal kisahku Peristiwa ini terjadi Sekitar tahun 2007 Saat itu Aku baru lulus Madrasah Aliyah Untuk mencari pengalaman Aku pergi ke rumah pamanku Di Tapak Tuan Aceh Selatan Tiga bulan aku disana Kemudian pamanku Berencana pindah kontrakan Untuk mencari Suasana baru Tak lama berselang Akhirnya kami pun Pindah Rumah yang sekarang Kami tempatik ini Tergolos sangat tua Terdiri dari dua lantai Dan di setiap lantainya Hanya ada satu kamar Yang ukurannya Yang menurutku Terlalu besar Sekitar Enam kali enam meter Sudah puluhan keluarga Mungkin yang pernah Kontrak di rumah itu Sebelum kami Hari pertama Kami melakukan Bersih-bersih Sebelum pindah Sebenarnya Aku sudah bisa merasakan Ada hal yang lain Di rumah itu Tapi aku enggan Mengatakannya Kepada pamanku Malamnya Karena kelelahan Aku pun tertidur pulas Di kamar atas Bersama seorang sepupuku Yang cewek Bernama Zahra Usianya Hanya terpau dua tahun Di bawahku Kami memiliki Kebiasaan yang sama Yakni Tidak bisa tidur Dalam keadaan Terang-berang Jadi kami tidur Dengan mematikan Lampu kamar Sehingga Menjadikannya Gelap kulit Gangguan dari makhluk itu Langsung aku rasakan Diantara sadar atau tidak Aku melihat Sesosok tinggi besar Yang tengah berdiri Di sudu tangga Karena kebetulan Pintu kamar Belum tertutup Sosok itu Berpostur Tidak wajar Dengan mata merah Menyala Dan rambutnya Yang gimbal Sosok itu Terus menatap Ke arahku Sontak Aku ketakutan Dan bermaksud Memahunkan Zahra Tapi tubuhku Tak mampu bergerak Suaraku juga Tak bisa keluar Padahal aku Sudah berteriak Tapi justru Suaraku Hanya tercekat Di tenggorokan saja Alhasil Aku hanya bisa pasrah Dan berdoa Sambil memenjamkan mata Dan sesekali Melihat ke arah Makhluk itu Berharap Makhluk itu Sudah tidak ada Beberapa saat Kemudian Akhirnya Makhluk itu Benar-benar lenyap Dari pandanganku Bersamaan Dengan berakhirnya Ayat kursi Yang kubaca Aku pun bisa Pernapas lega Aku Lalu membaca To'a Sebelum tidur Dan melanjutkan Tidurku kembali Siangnya Aku melanjutkan Rodunitasku Seperti biasa Dan menganggap Itu hanya Bentuk perkenalan Dari makhluk Yang lebih dahulu Menempati rumah ini Sebelum kami 3 minggu berselang Aku tak lagi Mengalami gangguan Sampai pada Suatu hari Kebetulan Hari itu Kami berwisata Ke air terjun Dan sampai Di rumah Saat menjelang Mahrib Kami pun Mandi secara Perkantian Aku mendapat Keliran terakhir Karena kebetulan Hari itu Mengalami Masa Mastruasi Jadi Aku mengalah Karena yang lain Mengecar waktu Mahrib Sedangkan Aku Dita solat Aku pun Mempercepat Mandiku Karena memang Aku tak pernah Mandi saat Mahrib Apalagi Dalam keadaan Kotor Seperti itu Dimana Saat-saat Seperti itu Rentan Dengan gangguan Makhluk gaib Saat Aku hendak Memakai handuk Samar-samar Aku mendengar Seorang Manggil Namaku Awalnya Lirih Dan Kupikir Itu Suara Sepupuku Yang Cewek Tapi Ketika Kalinya Benar-benar Jelas Bahwa Itu Bukan Suara Sepupuku Karena Penasaran Aku pun Menyahuti Panggilan Itu Siapa Ya Teriak Ini Aku Kak Irma Sahutnya Ada Apa Tanya Aku Lagi Tapi Sudah Ada Sahutan Lagi Aku Aku Bergegas Mengenakan Handuk Dan Keluar Sambil Berpikir Siapa Irma Itu Apa Temannya Sahara Sesampainya Di kamar Aku Pun Bertanya Pada Sahara Yang Baru Selesai Sholat Apakah Ada Temannya Atau Saudara Yang Pernama Irma Yang Datang Dia Pun Heran Dan Menjawab Tidak Ada Aku Lalu Menceritakan Presid Di Kamar Mandi Tadi Eh Malah Dia Yang Ketakutan Kak Logikanya Ya Ini Mahrib Gak Mungkin Ada Orang Berkunjung Karena Kurang Sopan Berkunjung Ke rumah Orang Maktung Mahrib Terus Kak Lihat Gak Tulisan Itu Tunjuk Sahara Ke Arah Roster Pelajaran Yang Ditempel Di Sudut Langit Langit Tapi Sudah Kelihatan Sangat Usang Aku Pun Heran Ada Apa Sama Roster Itu Aku Mencoba Melihat Tulisan Di Bawah Di Luar Tabel Roster Aku Pun Melihat Kesudut Roster Tersebut Dan Ternyata Disana Tertulis Irma Sulistiyawati Dan Tepat Di Atas Tabel Tertulis Roster Pelajaran Kelas 3 Ipa Tahun 1992 1996 1997 Apa Aku Ternyak Spontan Zahra Merapat Ke arahku Sambil Merangkul Lenganku Erat Erat Tapi Aku Segera Menguasai Keadaan Eh Kamu Ini Kayak Orang Gak Punya Yang Mana Aja Habis Salat Masa Takut Sama Yang Begituan Takut Sama Tuhan Bukan Sama Hantu Ucapku Sambil Tersenyum Berusaha Mencarikan Suasana Walaupun Sebenarnya Bulukutukku Juga Merinding Keesokan Harinya Aku berusaha Mencari tahu Kepada Tetangga Tentang Seorang Anak Yang Bernama Irma Itu Mereka Bercerita Bahwa Irma Irma Adalah Gadis Remaja Yang Meninggal Karena Terjebur Kedalam Sumur Yang Ada Di Dalam Kamar Mandi Rumah Kontrakan Itu Mereka Malah Heran Kenapa Aku Bisa Tahu Irma Aku Hanya Menjawab Karena Membaca Tabel Roster Di Kamar Atas Dua Hari Berselang Waktu Menunjukkan Pukul Setengah Lima Saat Itu Aku Baru Bangun Dari Tidur Siang Karena Kebetulan Hari Itu Hari Libur Jadi Aku Sedikit Santai Aku Berniat Mengambil Minuman Ketapur Saat Aku Sedang Menengkap Minuman Di Tepan Maca Dispenser Tiba Tiba Aku Melihat Ada Seorang Anak Kecil Berusia Sekitar Empat Tahunan Berlari Dari Arah Pintu Belakang Rumah Yang Memang Sedang Terbuka Anak Itu Berlari Sambil Mentorongku Dari Belakang Hingga Aku Tersedak Aku Pikir Itu Adalah Sepupuku Haikal Yang Masih Berusia Empat Tahun Dia Terlihat Seperti Habis Mandi Dengan Hanya Mengenakan Celana Dalam Dan Bedak Yang Bertaburan Di Punggungnya Tapi Kenapa Aroma Bedaknya Begitu Menusuk Haikal Habis Main Itu Pake Baju Dulu Dek Baru Boleh Main Ini Belum Pake Baju Tah Lir Tarian Jadinya Ampuk Acem Kan Ujarku Tapi Malah Bibiku Yang Menyahut Dari Ruangan TV Haikal Dari Mana Nah Kan Haikal Belum Pulang Aku Pun Teringat Bahwa Sepupuku Yang Memang Masih Balita Itu Sedang Ikut Bersama Ayahnya Ke rumah Saudaranya Sejak Tadi Pagi Dan Rumahnya Itu Berada Di Kecamatan Lain Waduh Apalagi Ini Kumamku Belum Sempat Aku Berpikir Cernih Tiba Tiba Aku Melihat Sekelebat Bayangan Aneh Seperti Sesosok Perempuan Mengenakan Baju Seperti Duster Dengan Rambut Tergerai Sampai Kaki Bayangan Itu Seperti Melayang Dengan Ringannya Namun Kemudian Melesat Dengan Cepat Ke Arah Ruang Tamu Melihat Itu Aku Langsung Iktifar Berkali-kali Entah Kenapa Perasaanku Mulai Tak Enak Puncaknya Terjadi Pada Malam Itu Juga Saat Aku Mulai Terlelap Tiba-tiba Aku Terjaga Karena Melihat Haikal Yang Berlari-lari Sambil Tertawa Di Dalam Kamarku Dan Saat Aku Membuka Mata Tak Ada Siapapun Di Sana Sengaja Aku Tak Ceritakan Ini Kepada Sahara Yang Sedang Hidur Sekamar Denganku Karena Aku Yakin Dia Pasti Ketakutan Akhir Akhirnya Aku Mencoba Tidur Kembali Walaupun Sedikit Sulit Akhirnya Aku Terlelap Namun Ketenanganku Terus Kembali Aku Tidur Dalam Posisi Terlentang Dan Dibati Basa Merasakan Dadaku Serasa Ditindih Sesuatu Sesak Bukan Kepalang Dan Tak Lama Berselang Aku Merasakan Dubuku Diseret Kebawah Aku Berusaha Merontah Dan Berteriak Hingga Kurasakan Dubuku Terjatuh Kemudian Dubuku Diseret Lagi Kearah Kursi Kayu Tua Yang Di Atasnya Kami Letakkan Kipas Angin Jelas Teling Aku Mendengar Suara Kipas Angin Itu Meneru Seperti Helicopter Aku Berupaya Melihat Makhluk Apa Yang Memperdayaku Saat Itu Tapi Tetap Tidak Kelihatan Malah Yang Kurasa Leherku Dibelit Kabel Kipas Angin Yang Tiba Tiba Mati Aku Merasa Makhluk Itu Makin Keterlaluan Aku Pun Memang Paca Ayat Kursi Hingga Tak Lama Kemudian Aku Mencium Bau Gosong Dan Dubuku Terasa Ringan Aku Langsung Tertidur Di Bawah Kursi Tua Itu Dengan Kondisi Leher Yang Terlihat Kabel Kipas Angin Pagi Pagi Sekali Aku Merasa Bibiku Ditepuk Begitu Kupuka Mata Ternyata Itu Bibiku Tiba Tiba Aku Sudah Ada Di Tempat Tidur Lagi Dan Langsung Istivar Bibiku Berkata Bahwa Ia Mengangkatku Dari Bawah Kursi Dan Melepaskan Lilitan Kabel Di Leherku Katanya Aku Pingsan Bibiku Pertanya Kenapa Aku Bisa Dalam Posisi Seperti Itu Aku Pun Menceritakan Kejadiannya Dan Dia Pun Menambahkan Bahwa Terti Malam Tiba Tiba Saja Zahara Lari Dari Kamar Dan Berkata Bahwa Saat Ia Memelukus Sambil Tiduran Bukan Aku Yang Dipeluk Melainkan Pocong Yang Amat Besar Maka Dari Itu Dia Langsung Lari Dari Kamar Dan Memilih Tidur Dengan Orang Tuanya Siangnya Kami Mentantangkan Seorang Ustadz Ke Rumah Dengan Tujuan Mempersihkan Rumah Itu Agar Kejadian Yang Nyaris Membunuhku Semalam Tidak Terjadi Lagi Kami Mengantakan Pengajian Dan Mengundang Para Tetangga Di Pengajian Itu Dari Mereka Juga Kami Mendengar Bahwa Di Kamar Tempat Aku Dan Saja Tidur Itu Pernah Ada Seorang Wanita Arwah Wanita Itu Sempat Meneror Kampung Tersebut Selama 40 Hari Tapi Sekarang Sudah Tidak Lagi Pak Ustadz Menyarankan Kepada Kami Bahwa Kami Harus Sering Membaca Surat Yasin Di Rumah Itu Aku Juga Dianjurkan Untuk Tidak Mematikan Lampu Saat Lidur Semenjak Kami Sering Membaca Surat Yasin Habis Sholat Aku Tak Pernah Lagi Mendapat Gangguan Dari Makhluk Halus Di Rumah Itu Nah Itu Tadi Teman-teman Ceritanya Gimana Menurut Kalian Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Dimanapun Kita Berada Sudah Sepatutnya Kita Selim Menghormati Dan Dita Mengganggu Satu Sama Lain Jaga Perkataan Jaga Perbuatan Sampai Jumpa Di Cerita Selanjutnya Selanjutnya